Pemirsa para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Timur Tengah Selatan terancam tidak menerima gaji pada bulan September ini bila sampai triwulan ketiga serapan APBD tidak mencapai 60%. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan serius menyikapi kondisi serapan APBD 2015 hingga bulan Agustus yang masih sangat rendah. Berbagai upaya terus digalakan termasuk pemberian sanksi penundaan pembayaran gaji bulan September kepada para pimpinan SKPD yang serapan APBD-nya hingga triwulan ketiga mencapai 60%. Sekretaris Daerah Timur Tengah Selatan Dr. Andrus Salmun Tabun saat dikonfirmasi FPTV di ruang kerjanya Jumat Siang menegaskan bila penyerapan anggaran masih rendah hingga akhir tahun maka para pimpinan SKPD akan dikenakan sanksi sesuai prosedur aturan yang berlaku termasuk penundaan pembayaran gaji. Menurut Sekdah, Bupati bersama seluruh jajaran pimpinan SKPD telah berkomitmen untuk meningkatkan penyerapan anggaran dan menghindari peningkatan SIPA di tahun 2015. Jelas berpengaruh sehingga kita pacu semua pimpinan SKPD untuk segera harus ada perencanaan yang cepat dan harus mulai bergerak untuk kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan sehingga penyerapan anggaran ini kita berharap supaya dari presentasi yang masih kita evaluasi masih sangat rendah itu kita harap supaya untuk 3 bulan ketiga ini dia bisa mencapai 60% 60% itu sudah sepakat kita dengan konsekuensi ya semua pimpinan bulan September gaji untuk sementara di dunia pembayaran sampai pencapaian 60% ini konsekuensi yang kita sepakati. Untuk pembahasan barang anggaran dengan pemerintah daerah kita sudah bahas dan bahkan sudah disepakati lewat penandatanganan nota kesepakatan ya kita akan mengadakan tangannya oleh bupati dan pimpinan dewan itu sudah selesai. Tahapnya ya kita tentu terangkat dari dana yang kita miliki yaitu silpa kita yang 242. Sebelumnya berkaitan dengan hasil rapat barang anggaran terhadap pelaksanaan APBD perubahan 2015 Sekda Tabum mengaku ada sejumlah item kegiatan yang diprioritaskan termasuk pembangunan ruas jalan di sejumlah kecamatan bahkan kegiatan non-fisik seperti perencanaan kegiatan tahun 2016 mendatang juga menjadi perhatian pemerintah diantaranya perencanaan pembangunan fisik bahkan kegiatan non-fisik seperti perencanaan kegiatan tahun 2016 mendatang juga menjadi perhatian serius pemerintah pertimbangan pelaksanaan kegiatan tersebut agar proyek fisik di tahun 2016 tidak terhambat Porcelerik AFB TV melaporkan